Di episode sebelumnya, Jack akhirnya memutuskan untuk merapok bank Tapi dia mendapat perlawanan Tapi akhirnya, Chad dan Jack malah bersekongkol untuk membawa mobil uang Oke, ini untuk kamu, ini untuk aku, dan ini sisanya untuk kamu ya Oke Chad, berarti semuanya udah beres, bagian kamu udah dibagi Bagian aku, aku bawa untuk bebasin kakek aku yang dipenjara Ah, siap, nanti kabarin aja, nanti kamu balik lagi aja dulu kesini ya Oke, siap, aku pergi dulu ke kantor polisi untuk bebasin kakek John ya Tapi kamu ngapain sih disini? Ya, aku lihat-lihat, siapa tahu ada polisi yang lewat atau ngejar-ngejar kita gitu Oh, iya juga sih Oke, Chad, aku berangkat dulu ya Ya, hati-hati Aduh, oke guys, duit udah kekumpul, ini saatnya kita jemput paman John Eh, lo kok mobil ini ilang? Hah, mobil uangnya ilang Eh, Chad Chad, ini mobil uangnya ilang, Chad Astaga, ini kemana dong? Ada yang ngambil, ngapain, gimana? Chad, sini turun dulu, Chad Uang, mobil uangnya ilang Aduh, gimana dong? Astaga, gimana kalau ketahuan sama... Eh, tenang Gimana mau tenang, Chad? Ini mobil uangnya ilang Tenang, udah aku pisahin ya, aku pisahin Udah aku umpetin mobil uangnya Oh, ya ampun, aku pikir ada yang ngambil Enggak Eh, tapi kenapa buka kamu diganti lagi? Ya, pengen keren aja, biar nggak kelihatan sama orang lain Iya juga sih Oke, jadi mobil uangnya udah kamu umpetin, aman? Ya, betul, biar nggak ada yang curiga Wah, pinter juga sih, Chad Oke, aku berangkat dulu Ya, siap, sana pergi Oke, guys, kita akan pergi ke kantor Aduh, ini apa sih bundukan tanah? Ah, ampun deh Oke, kita akan pergi ke kantor polisi, guys Untuk membebaskan Paman John Nah, ini dia kantor polisinya, guys Hei, kelewat Hei, kelewat Aduh, ya ampun Kita parkir di sini aja kali ya, guys, ya Oke Pak Pan John Aku datang, Pak Pan John Ya ampun Udah ngutek Kok sepul? Kok sepul? Kok ada suara? Ya ampun Ini Wah Oh, lelelelelele Kok Pak polisinya Merah Eh, Pak polisi Siapa kamu? Macem-macem kamu Udah sana pergi Tungg Siapa? Kok Pak polisi pake Baju warna merah misi misi eh pak polisi kenapa pak polisi kamu nangis aku di ini di ancam sama polisi merah maksudnya iya polisi merah itu ternyata penjahat astaga siapa polisi merah itu aduh ya ampun mana pak tadi ada deh pak polisi merah kesini ya ampun pak polisi biru juga eh pak polisi itu kemana ya yang minta uang loh di atas pak polisi merah siapa kamu aku udah bilang untuk pergi dari sini maaf pak polisi merah aku cuma pengen tanya ya ampun ini pak polisi merahnya galak banget aduh kita harus hati-hati takutnya ditembak tapi pak polisi yang minta uang wah roket ya bener kita diseret ya ampun berarti wah aduh ya gak bisa diambil lagi gimana cara ngelawanya woi sana pergi sana pergi astaga ini kenapa ini kantor polisi kok dikuatai oleh orang-orang yang aneh oh ya oh itu pak polisi merah pak polisi merah tunggu sebentar aku mau nanya apaan sih kamu nanya-nanya kagak ada untungnya aku ngobrol sama aku sana pergi benci kalian pak polisi merah aku juga punya senjatan ya aku mau tembak juga ya pergi pergi sambung woi 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 ini pak polisi yang minta tembusan kemana ini kok gak ada apa jangan-jangan mereka berantem ya woi wah iya jangan-jangan mereka berantem guys aduh ini gimana dong wah itu pak polisi merahnya ngejar-ngejar siapa lagi woi wah kacau banget ini yah mobilku juga ilang tadi parkir di sini mobilku aduh kemana ini nih masih ada gak polisi merahnya waduh gak ada guys waduh gimana ini pak polisi katanya kamu mau minta uang untuk ngeluarin kakek tapi dia ilau ya kemana ini apakah harus ke rumah cat lagi kalau gitu aku mau ke rumah cat dulu guys aduh gak jelas ini kantor polisi ternyata diserang siapa kamu kamu siapa aku ya pak ya mamam tuh aduh